Update Bursa Transfer Musim Dingin Yang pertama ada pemain terbaik termuda di Pelayunia 2022, Enzo Fernandes. Enzo Fernandes saat ini diincar oleh banyak klub seperti Liverpool, Bayern Munchen dan Juventus. Namun Benfica mematuhkan harga 105 juta euro untuk bisa mendatangkan pemain Enzo Fernandes. Siapapun yang ingin membeli Enzo harus membayar sebesar itu. Bagaimana kita akan lihat di mana Enzo Fernandes akan melanjutkan karirnya. Yang kedua ada striker veteran asal Uruguay, Luis Suarez. Di mana Luis Suarez dikabarkan akan bermain untuk klub Liga Brazil, Gremio. Di mana musim lalu dia sudah bermain di Liga Uruguay bersama klub masa kecilnya nasional. Di tahun ini Luis Suarez akan dikontrak berdurasi 2 tahun. Kita akan lihat bagaimana perjalanan Suarez ke depannya. Selanjutnya ada keeper Atletico Madrid, Zan Oblak. Dikabarkan Zan Oblak adalah salah satu komunitas terpanas di musim ini karena berkat penampilan yang gemerlang bersama Atletico Madrid. Di tahun ini banyak klub-klub besar Eropa ingin menggaik dan menggunakan jasa Zan Oblak. Namun untuk mengantisipasial itu, Atletico Madrid mengincar keeper dari Manchester United, David Deha sebagai penerus dari Zan Oblak. Berikutnya ada keeper kebanggaan tim nasional Meksiko, Guillermo Ochoa. Keeper yang dikenal tampil afix lalu saat turnamen pele dunia ini dikontrak oleh klub Sadani Tana yang bermain di Liga Serie A Itali. Di mana dikabarkan Ochoa akan dikontrak berdurasi sebesar 1 setengah musim. Keeper Sevilla dan tim nasional Maroko, Bono, sedang dilirik oleh tim-tim besar termasuk tim besar dari Serie A Inter Milan. Di mana Inter Milan berencana mengganti keepernya dan menjual Andreu Nana dan menggantikan dengan Bono. Di mana kita tahu keeper tim nasional Maroko ini tampil api dan membawa tim nasional Maroko sampai ke final pele dunia Qatar 2022. Gelandang Petarung, gelandang sejati dan gelandang tak tergantikan di kubu Manchester United dan tim nasional Brazil Frederico atau yang sering dikenal dengan nama Fred ditawar oleh PSG. Kita tidak tahu apa alasan PSG menawar pemen terbaik, gelandang terbaik sepanjang masa ini. Kita akan lihat apakah dia jadi bergabung bersama PSG atau tidak berlanjutkan karirnya di Theater of Dreams. Lagi dan lagi PSG berusaha untuk memperpanjang kontrak dari sang mega bintang pemain terbaik Piala Dunia 2022, Lionel Messi. PSG dikabarkan ingin mengontrak dan menggunakan jasa sang mega bintang ingin lebih lama lagi dan bertahan di PSG. Di mana sumber mengatakan durasi dan gajinya akan dilipatgandakan oleh PSG supaya pemen terbaik sepanjang masa atau guard ini akan bertahan lebih lama di PSG. Kita akan lihat bagaimana kelangsungan karir Lionel Messi di Stade France. Cukup sekian berita update tentang transfer musim dingin di Liga-Liga Top Eropa. Salam olahraga.